Sedangkan pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan terus diupayakan demi menjaga kelestarian alam. Dalam pameran mobil di Tangeran, Banten, Pertamina menampilkan produk BBM dengan kandungan bioetanol yang diklaim lebih ramah lingkungan. Sebagai BUMN yang diberikan amanah mengelola energi nasional, Pertamina berupaya memanfaatkan bahan bakar ramah lingkungan demi menjaga kelestarian alam. Berkolaborasi dengan sebuah pabrikan mobil, Pertamina melakukan pengisian perdana sekaligus tes drive penggunaan bioetanol yang bersumber dari batang tanaman sorghum. Ditampilkan dalam pameran mobil di Tangerang, Banten, produk BBM ini diklaim lebih ramah lingkungan. Mengusung tema green and performance, pemanfaatan bahan bakar ramah lingkungan merupakan komitmen untuk meraih target net zero emission pada tahun 2060. Pertamina selalu berkomitmen untuk mengikuti dan berpartisipasi di Gias. Dan di tahun 2024 ini kita mengusung tema green and performance karena memang ini salah satu yang kita dorong. Program transisi energi yang sedang didorong oleh Pertamina termasuk memperkenalkan produk baru Pertamina. Kita menyiapkan produk-produk baru kita, produk-produk yang lebih green, untuk bisa tersedia di outlet-outlet Pertamina dan saat ini sudah tersedia di 90 SPBU Pertamina untuk produk Pertamak Segerin 95. Selain menampilkan BBM berbahan bioetanol, turut dihadirkan but pengisian daya bagi kendaraan listrik. Beragam produk energi bersih ini diharapkan dapat mendukung perkembangan dunia otomotif nasional. Selain itu, beragam hiburan dan game serta promo menarik juga dihadirkan bagi pengunjung yang datang. Tabitha Putri dan Ahmad Hilman melaporkan dari Tangerang, Banten.